Intro Halo, jumpa lagi di channel Semangat Baru Motor Kita baru saja menyelesaikan proyek custom oleh teman-teman kita di Bengkel Semangat Baru Motor Dan di motor ini kita nanti akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman kita apakah motor custom itu dibilang Nanti kita akan bahas tuntas di motor ini Oke, jadi ini adalah Yamaha R15 V2 Kendra siket 2 dari R15 R15 itu terakhir R15 V3 Kita nanti akan bahas apakah motor custom ini dibilang Langsung saja, boom! Intro Eits, untuk yang belum subscribe di channel Semangat Baru Motor silahkan di subscribe dulu Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Semangat Baru Motor Jangan lupa juga untuk ikuti akun jualan kita di Marketplace, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Semangat Baru Motor Langsung saja, boom! Terima kasih telah menonton! Oke langsung aja Jadi ini menanggapi pertanyaan Beberapa teman-teman kita Di instagram, di youtube Apakah motor custom seperti ini ditilang Terus apakah R15 V2 Itu bisa di custom, ya ini bentuknya Kayak gini R15 V2 bisa di custom Soal tilang dan gak kena tilang Itu tergantung gimana kita Nge modifnya, satu, dua Gimana kita ngebawanya ya Kalau untuk modifnya ini Kelengkapan berkendara di motor ini lengkap Jadi untuk headlamp kita kasih Stoplamp juga ada, lampu sen ini ada Semua, sepion juga ada Plat nomor depan belakang ini terpasang Terus Kedua gimana kita ngebawanya Motor custom itu bisa ke tilang Motor standar juga bisa ke tilang Kalau kita ngebawanya misalnya gak pake helm Tapi di jalan raya tentu bisa ke tilang Dua, misalnya Di perempatan itu Melanggar lampu merah Melanggar marka dan lain-lain itu juga Bisa ke tilang Tapi setara kalau cuma berubah bentuk Dan gak berubah dimensinya Itu sebenarnya sih ya gak ke tilang Ternyatannya sih Kan banyak ya pejabat yang motornya custom juga Dan gak ke tilang kan Selanjutnya Apakah motor R15 itu bisa di custom Nah ini sekarang R15 bisa di custom Dan ini Budgetnya gak sebanyak Motor-motor yang lain Karena Kenapa? Karena beberapa part yang kita pasang disini itu Hanya sedikit Jadi sedikit sekali perubahannya Nanti kita akan review Mungkin dari Mana? Dari depan atau dari belakang? Di depan dulu aja ya ini ya Jadi untuk bagian depan Ini untuk velg Ini masih pake aslinya Termasuk sok depannya Juga kita pake aslinya Otomatis pengeremannya juga Pake aslinya ya Jadi ini gak ada perubahan Kita cuma ganti ban Yang ukurannya besar Ini ukurannya 400 Sparkbornya kita custom Di semangat baru motor Ini teman-teman yang punya motor R15 V2 Pengen custom Yang tinggal nempel sparkbornya Nanti bisa order di kita Termasuk bracket lampu customnya Ini di Shopee juga udah ada Di Tokopedia juga ada Untuk headlampnya Kita ganti headlamp Retro ya ini ya Bulat 7 in ini lampunya Jadi light dan lumayan terang juga Jadi kalo dipake malem juga gak terlalu bahaya Untuk speedometer ini opsional Teman-teman bisa pake speedo aslinya Kalo gak rusak Tapi kalo mau pake yang lebih simple Karena ini bed style Style-nya ya simple kayak gini Speedonya kita ganti speedometer KTM yang ukurannya lebih kecil Terus untuk setangnya Ini poinnya Karena ini shock gak ganti Shock bawaan R15 V2 itu Setangnya setang cepit Sedangkan kalo dipake retro gini Kan gak pantas juga kan Pake setang cepit Nah kita ada racer setang Yang tinggal pasang Di motor R15 V2 Nanti temen-temen yang pengen Bikin setang model yang gini Atau melebihi lebar lagi Nanti bisa Tanya di komentar Atau langsung dicari Di marketest kita Di Shopee ya Untuk bracketnya ini Nanti tinggal ngebaut aja Jadi gak ribet Termasuk racernya Mungkin termasuk setang-setangnya Kita sediain Terus untuk urusan yang lain Kayak handle ini Kita ganti juga Karena ini motor udah lumayan Agak lama juga Udah rusak Jadi ini handle-nya kita ganti Untuk lampu sen Ini sennya sen jalu semua ya Kiri kanan sen jalu Sepionnya juga Sepion jalu Ngikutip requestnya Yang punya motor ya Kalo temen-temen gak seneng Sepion jalu Bisa kasih juga Sepion yang ke atas Gini yang berdoa Terus lanjut lagi Yang gak ada perubahan juga Ini untuk velg belakang Kita gak ngubah ya Ini velgnya masih velg aslinya Cuman kita kasih ban Yang ukurannya lumayan agak besar ini Ini ukurannya 450 Dan masih aman ya ini ya Masih jauh Jaraknya dari arm itu masih jauh Pengereman juga masih standar Untuk bagian yang lain Mesin ini kita gak upgrade apa-apa Ini yang Poin kuncinya ini Kalo motor custom itu Biasanya yang sering masalah itu Knall portnya Sebetulnya ini knall portnya kan Gak kita ganti Jadi ini dipake Dimana aja ini Insya Allah aman ya Biasanya knall port itu Yang sering jadi problem Misalnya yang suaranya terlalu kenceng Terlalu kenceng ya berarti Satu mengganggu lingkungan Kedua mungkin didengernya juga gak enak Terus ketiga ya itu Pasti ketilang polisi Biasanya kalo knall portnya Ditu nanti yang suaranya Kenceng banget Ini poin juga kan Terus ada tambahan juga Untuk cover mesin Cover mesin ini kita ganti Kita tambahin ya Karena kan sebelumnya Pake fairing nih Terus sekarang ditrondolin Biar gak sehat kosong Kita tambahin cover mesinnya Dan ini juga Di Sopi kita Di semangat baru motor Juga kita sediakin juga Lanjut ke yang lain Kayak Oh langsung ke tanky dulu ya Ini tanky nya ini Kita custom ya Kita ganti Tapi khusus buat R15 V2 Jadi ini kalo temen temen Pengen custom Ini pemasangannya Gak PNP sama sekali Tetep harus dimodif ya Karena ini kan motor custom kan Kalo gak di custom Kalo gak di custom ya Gak bisa terpasang nanti Termasuk subframe nya Ini kita custom juga Ini tanky Muatnya sekitar 12,5 liter Jadi kalo dipake Harian kota-kota R15 tuh ya Irrit lah Bisa seminggu lebih lah Kalo ini penuh ya Terus bagian Sininya cover radiator Ini custom juga Biar disini juga gak terlihat Kosong banget disininya Lanjut lagi ke cover aki Ini cover aki ini Ini custom juga buat R15 V2 Ini bisa dipasang Gak ada ubahan sama sekali Asal rangkanya udah dibikin Kayak macem EKSR ya ini ya Kan EKSR lurus Kalo R15 V2 itu Nungging banget bang Jadi kalo pengen custom Tanpa potong rangka Tanpa ngubah apapun Itu ya mission impossible Bisa berubah seperti ini Tetep ini harus ke bengkel ya Nanti masangnya ya Untuk saddle nya ini Karena ini best style Shaddle nya rata Model nya Ini bisa buat Bondingan berdua juga Dan tetep nyaman Ini kalo istrinya lagi Amil tua gitu Kalo pake R15 kan Wah begel banget Itu naik motor Kalo pake yang kayak gini Ini udah nyaman Buat jalan-jalan sore Juga lebih Santai kan Terus ada lagi Tambahan Spatboard belakang Ini ngikutin Permintaan Customernya Ya mintanya juga Dibikin yang pendek Sekiti ini Spatboard nya Ini harusnya kan Gak usah pake malah Mungkin lebih keren ya Ini ya Tapi minta dikasih Spatboard Mungkin biar airnya Gak nyiprat Padahal kalo Spatboard segini Ya tetep aja nyiprat ya Gitu Kalo pengen yang gak nyiprat lagi Spatboard nya bisa kasih Spatboard yang Agak panjang Macem cap style Jadi segini Lampu stop ini Nyatu sama begel Lampu stop 3 in 1 Disini Untuk yang lain Kayak post step ini Masih di posisinya Kita gak ngubah Jadi cuman motong rangka sini Nambahin Nambahin frame kesini ya Mungkin di video selanjutnya Nanti kita akan Coba Ngasem motor ini Kita bikin video Cara motong-motongnya ya Tapi belum sekarang Karena masih Pajet banget Kerjaan bengkel juga Repot ya Oke lanjut lagi Jadi kita akan Coba untuk Posisi ratingnya Seperti apa Terus suara Kena motongnya Nanti kita akan Coba ya Jadi ini Poin yang kedua Apakah motor custom Itu dibilang Ini poin yang kedua Tergantung orangnya Jadi kalau ngebawa Motor custom itu ya Tetap harus pakai Standar kelengkapan ya Pakai helm Pakai sepatu mungkin Terus sim STNK Itu dibawa Kalau BPKB sih Gak usah Dibawa gak apa-apa ya Dimasukin ke bank aja Itu ya Nanti kita akan Coba suaranya Seperti apa ya Oh iya Ini untuk Kita tingginya 168 lah ya 170 ini Agak-agak jinget sih Sebenarnya sih Ini bisa diturunin lagi Soknya Bisa bikin lebih pendek Cuman karena ini Banyak kita Ukurannya 450 Besar Jadi ya Mungkin posisinya ya Seperti inilah ya Ideal juga Ini kalau dituntun ya Gak terlalu tinggi kan Daripada motor aslinya Kan mungkin segini ya Ini lebih Lebih pendek Kalau untuk suara Kenalpot Nah ini temen-temen Yang punya R15 Ya mungkin dah Dengar suaranya ya Suaranya ya Kayak gini nih Suaranya standar Kalau R15 Karena ini gak akan dikenal port Jadi suaranya tetap Standar seperti aslinya Gitu Nah itu nanti Kita akan lanjut Riding di jalan Posisinya Kalau di jantung Gimana rasanya ya Langsung aja 1,2,3,4 1,2,3,5 2,3,5 3,4,5 Tengar 3,4,5 10,4,5 4,5 6,5 5,5 jadi ini bawaannya lebih enak daripada motor aslinya gak capek karena gak nunggu kan untuk posisi ridingnya ini ya lebih santai ya karena ini motor custom bawaannya lebih santai gak muscle di tangan juga mungkin kalau setangnya mau ganti yang lebih tinggi kayak seperembur mungkin ya lebih santai lagi karena ini kan modelnya model best ya oke temen temen sekian aja mungkin video singkat kita ya hari ini jangan lupa untuk selalu pencana kesehatan dan selalu semangat oke kalian semangat ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax